Pertandingan kali ini. Iya, dan ini juga kalau kita tarik lagi hasil pertandingan pertama, ini juga menjaga... ...perhormatan yang dilakukan. Tanda dimulainya pertandingan di babak pertama dan sudah dimulai. Dan kita harapkan Indonesia bisa meraih kemenangan di sini. Tara Cainis Taipay memakai jersey berwarna biru-biru. Saya bersama dengan Bung Maruf akan membantu jalannya pertandingan ini. Iya, laga kedua kita laga pertama sudah beda. Tensinya lebih butuh keberanian, lebih butuh inisiatif. Dari para termasuk pemain yang bisa dikatakan teman Semakasar ya. Kita tahu bahwa selama ini Pak Semakasar adalah tim yang memang sering melahirkan pemain-pemain... ...dengan karakter bertahan, kemudian kemampuan yang cukup bagus meskipun posturnya kecil... ...tapi mereka bisa adalah para petarung ya. Dan sekarang Ananda Rehan, pemain yang masih muda dalam penampilan dari Juku Eja... ...ketika mendapatkan gelar juara. Dan juga sudah tampil di level Asia ya, Bung. Tim U24 ini tapi usianya masih 18 tahun, 19 tahun. Itu membuat mereka juga kelebihan adalah mereka harus pede ya. Betul. Kaka-kakaknya ini karena bisa dikatakan pasti ada jenjang antara yang tua dan yang muda ya. Kembali lagi kita lihat, wah baik sekali tadi dilakukan. Kembali Haikal, kembali lagi Haikal. Kita lihat pemberikan dengan baik kali ini, Rahmai Rumah Kik. Nah, menghadapi Chen Pol yang kembali masukin kotak penalti. Tapi sayang sekali tadi, terlalu banyak pemain-pemain dari Taipei yang berada di kotak penalti. Pemain canai Taipei ini memang menunggu karena mereka tahu bahwa kalau membiarkan... Nanda kembali lagi. Oh, sudah pasti ramai. Sayang sekali memberikan umpan tadi. Tapi masih Indonesia mendapatkan bola di sini. Tendangan langsung dan gagal. Terlalu tinggi tadi. Maka harus memperbanyak passing ya. Memperbanyak aliran bola. Memindahkan bola. Kemudian bergerak ke kiri untuk sendiri. Cara untuk bisa membongkar pertahanan dari China Taipei yang memuntun. Kita lihat, oh, hampir saja tadi. Untung ada balaman Tuhan. Dan kali ini sayang sekali memantul kepadanya. Dan untung saja kali ini, oh, lemah kendangan tadi. Dan kita lihat bagaimana safe dilakukan oleh Adi Satrio. Begitu baik melalui kakinya. Ya, ini penyelamatan yang menurut saya sangat-sangat fatal. Ketika tadi satu pemain kita tidak jelas siapa tadi yang melakukan tembakan langsung. Justru membet... Jangan sampai pelanggaran ini berbulah kartu kuning. Betul. Di Rizky Rido. Sudah mendapatkan satu kartu kuning. Yes. Harus berhati-hati Rizky. Harus lebih sabar. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana memang memperbanyak pasir. Dan kemudian sesekali melakukan kejutan tembakan dari luar kota ke penalti. Betul. Dan kali ini kita kembali lagi mengirimkan ke depan. Egi di sana. Egi. Coba untuk meningkatkan skillnya kali ini. Dan juga memberikan umpan. Sayang sekali mudah dibaca. Kembali lagi Egi. Harian. Ini dia. Kita lihat. Pelan-pelan ya. Karena Indonesia terus menekan. Sudah diantisipasi. Dijaga oleh dua pemain tadi. Haikal. Kembali lagi Haikal. Mengirimkan umpan kali ini Haikal. Dan oh sayang sekali tadi sebuah upaya. Dia akan berbeda. Dan kembali lagi bisa diambil oleh Lei Wei Chen. Dan coba untuk terus melakukan serangan balik. Para pemain dari Chinese Taipei. Sangat berbahaya sekarang. Baik sekali tackling yang dilakukan oleh Rizky Rido. Sangat rapi tadi. Ya sangat rapi dan sangat terukur. Apa yang dilakukan oleh Rizky Rido. Ketika dia melakukan sliding block. Ada area yang sangat rawan sekali. Tapi tepat mengenai bola. Sehingga bukan sebuah pelanggaran. Karena timing yang sangat dibutuhkan. Keberanian. Tentunya di saat-saat seperti ini. Lagi kebun Indonesia. Dan sekarang lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh kudu Chinese Taipei. Para penonton memang tidak banyak hadir. Kepada kedua tim. Chinese Taipei pun juga banyak pendukungnya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan. Hati-hati sekali lagi. Kali ini. Untung saja kehilangan bola. Tendangan. Tidak. Fak tadi. Dan. Nyaris saja. Untung saja tikuannya tadi. Nyaris saja bisa. Jadi peluang yang bagus. Dari sisi hasil. Kalau dominan iya. Peluang ada. Tapi belum bisa dikonversi menjadi goal. Betul. Kita akan lihat sekali lagi. Bagaimana 45 menit ini bisa dimana. Dengarfaatkan oleh Indonesia. Pastinya lawannya akan sama-sama. Sulit nanti di fase berikutnya. Ya. Karena yang paling penting adalah. Step by step. Berbahaya sekali. Ya. Kali ini kita lihat. Sebuah peluang. Coba diambil tadi. Berjatuh tadi. Ya tampaknya juga. Robi Darwish sudah masuk. Betul. Sama dengan Hugo Samir. Wah. Kita tadi membicarakan Robi Darwish. Bagaimana dia membaik. Cair ya. Dalam lapan serangan. Ya. Perubahan-perubahan yang diharapkan. Bisa memberikan. Warna tersendiri ya. Terutama. Bagaimana mengkonversi peluang yang dimiliki. Oh. Kali ini juga berbahaya. Dan kali ini kita lihat. Oh sayang sekali. Kita harus kebobolan. Di awal pertandingan di babak. Kedua ini pemirsa. Dan juga yang kita takuti. Ibu Baru. Ya. Ini situasi yang memang bagaimana. Ada miskoordinasi. Dan kemudian cepatnya. Serangan yang dilakukan oleh Chinese Type. Ketika. Mereka dengan begitu baik. Manfaatkan momentum. Dan kemudian bisa mencetak gol. Dengan sangat baik tadi. Iya. Kita lihat bagaimana begitu. Langsung ke depan kali ini. Ada Bobby Darwish. Dan mencoba untuk mengawal. Ya. Tukup saja protes ke Wasi. Tapi kemudian mengambil bola. Karena itu yang paling penting dalam situasi seperti ini. Kesabaran. Kemudian juga ketanangan tetap dibutuhkan. Situasi bahwa sekarang tertinggal. Padahal kita dominan dengan penghasilan bola. Lebih dari 70 persen tadi di bawah pertama. Betul. Kita lihat bagaimana Taufani. Syahrian. Kembali lagi jatuh ke kaki. Rahmatirianto. Ramai. Oh kembali lagi kita lihat Syahrian. Umpan sangat baik sekali. Dan oh sayang bisa. Kembali lagi. Indonesia melakukan tekanan. Taufani. Ikut turut menyerang. Rizky Rido. Dan oh. Serangan Rizky Rido muncul dengan sebuah tembakan yang sangat keras tadi. Tapi masih berhasil diselamatkan dengan kaki kiri dari penjaga gawang. Hu Yucu. Tetapi. Cepat. Hugo Samir. Doni. Kembali lagi. Baik sekali apa yang lakukan oleh Doni. Dua kali. Oh ini dia. Samir. Oh sayang Egy tadi berada. Jika berhasil tadi tentunya akan ada pelanggaran jelas. Jelas. Ditabrak sekali. Dan sengaja itu. Dorongannya sengaja. Jelas peringatan langsung diberikan. Sayang sekali tadi Egy. Menunggu satu bola keluar ya. Satu bola berhenti. Gak boleh. Ternyata masuk. Dilakukan. Dan disundul tadi oleh Lin Ming Wei. Pemain yang baru saja masuk. Kembali lagi Lin Ming Wei. Lin Ming Wei memberikan ancaman kali ini. Hati-hati. Yu Yao Xing sudah menunggu. Baya juga sebenarnya. Harus lagi-lagi hati-hati. Robby Darwish dan kawan-kawan. Ya. Tadi bagaimana cara Rizky Ridho mengambil bola. Beberapa kali pengambilan bola yang dilakukan. Bebas. Yang akan diambil oleh Su Yen. Main nomor punggung 8. Sangat berbahaya tentunya. Dengan kondisi seperti ini. Para pemain dari Chinese Taipei semakin percaya diri. Bahwa mereka bisa sangat sempurna. Yang seperti yang lakuannya kemarin. Ya karena dia terisolasi ya. Selalu mendapatkan pengawalan. Kita lihat. Selalu ada yang begitu bergerak. Dari ramai rumah cake. Kita lihat ramai rumah cake. Yang sangat baik tentunya. Yang kita harapkan disini akan memberikan hasil positif bagi Indonesia. Untuk menyewakan kedudukan. Ya Syahrian yang terus berseteru ya. Dan kartu kuning. Sementara bagi Liang Mengsing. Harus keluar seperti yang baru. Ya harusnya kartu merah. Kita lihat. Ya kita lihat. Karena dia dua. Tadi baru saja dia melanggar penalti. Umpan yang sangat baik sekali. Tapi lagi-lagi kalah dalam duel udara. Dan bola keluar kali ini. Ini sesampaknya akan menjadi serangan terakhir. Betik lagi lemparan ke dalam. Robby Darwis pastikan. Untuk melempar dengan sempurna. Mengarah kepada para pemain. Yang berada di kotak penalti. Sudah dilakukan kali ini. Tidak harapan disini. Bagaimana di menit 96. Sudah lewat sebetulnya. Tapi kita akan lihat. Apakah Syahrian Abimanyu. Akan memberikan. Gelir keberpeluang. Menyamakan kedudukan. Semua pemain Indonesia sudah berada di kotak penalti. Kali ini. Sayang sekali kalah lagi dalam duel udara. Belum berhasil. Sebuah pelanggaran. Selamat menikmati.